Apa yang dilakukan sama Pelosi ini sebetulnya, seperti kata Pak Plei tadi, memang sebuah manuver dari seorang politisi yang ingin populer, tetapi ujung-ujungnya merepotkan semua orang. Betul. White House sangat repot menanggapinya, tetap sehingga membuat Beijing pun overreacting terhadap tindakan Pelosi ini, karena sebagai seorang anggota parlemen, pimpinan parlemen sekalipun, ketika melakukan sebuah kunjungan dalam kerangka people-to-people diplomacy, tidak boleh melakukan perjanjian apapun. Tidak ada executive decision di dalamnya. Mudah-mudahan pemerintah Cina menyadari hal ini, sehingga tidak terprovokasi. Karena kalau mau provokasi beneran, itu yang turun tangan itu pasti Presiden Amerika langsung. Seperti di China dan di Syria. Nah, ini adalah sebuah manuver seorang politisi yang tujuannya untuk kepentingannya sendiri. Bahwa kemudian menibulkan keributan internasional, saya juga, saya kira ya, Pelosi-nya juga nggak nyangka akan sedahsyat asing dari orang-orang. Tapi dengan rekam jejak yang bawah basis, kayaknya memang sengaja kayaknya. Iya, dia ingin terlihat seperti sosok heroine gitu di mata para pemilihnya di Amerika yang berani melakukan atau istilahnya nantangin musuh terbesar di timur. Amerika tidak takut gitu. Tetapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa pasukan Cina akan melakukan penembakan balistik. Ditambah lagi tentu saja, secara otomatis armada Amerika tentu bergerak untuk melindungi ketua Kongresnya. Karena kalau sampai ada apa-apa, maka perang.